Haris mohon koreksi nih Pak kalau kurang tepat, berbagai pihak yang telah menjalin kerjasama dengan BEG bisa turut mengakses informasi yang ada di BEG. Apakah ini implementasi satu data Indonesia agar tidak tumpang tindih dan terjaga integritas serta metadatanya nih Pak? Lalu sehingga tercipta data yang akurat, terupdate, kebenaran data dapat dibertanggung jawabkan dan dapat dengan mudah diakses serta dibagi seperti itu Pak. Betul seperti itu ya Pak ya? Jadi begini Mas Alva, sebagai tugas kita di Badan Informasi Geospasial seperti tadi disampaikan di awal itu menyelenggarakan informasi geospasial dasar yang bentuknya informasi dasar terkait dengan lokasi yang informasi dasar itu bisa terkait dengan penutup lahannya, kemudian jalur jalan, sungai, kemudian titik ketinggian, pembangunan, utilitas, dan lain sebagainya yang bisa kita rekam kemudian kita sajikan dalam peta itu namanya informasi geospasial dasar. Nah selain menyelenggarakan informasi geospasial dasar, kita juga berkewajiban atau bertugas memastikan dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Tematik itu artinya sektoral. Jadi misalnya terkait dengan tema-tema kehutanan, terkait dengan tema kelautan, terkait dengan tema-tema infrastruktur, mereka masing-masing punya petanya. Dan kemudian peta-peta itu harus mempunyai standar yang sama, mempunyai kualitas yang sama, agar satu dengan yang lainnya bisa dibagi-pakaikan, bisa ditukar, atau bisa disambungkan, bisa di-overlaykan. Nah itu tugas kami di BIG melakukan orkestrasi itu, agar di kementerian dan lembaga itu bisa terjalin dengan bagus. Nah kalau itu data bisa dibuat sedemikian rupa, yang namanya kebijakan satu peta, sehingga ini bisa dibagi-pakaikan oleh kementerian dan lembaga lain. Oh kami butuh data tentang mineral, di-share. Oh di sana butuh data tentang ini, itu bisa langsung di-share. Nah kedepannya tentu tidak sebatas pada berbagi-pakaikan kebijakan satu peta, tetapi juga nanti kebijakan satu data Indonesia. Di pemerintah itu punya perpres 39-2019 Mas Alva, itu kaitannya dengan satu data Indonesia. Nanti data spasial, data statistik, dan data keuangan itu bisa di-integrasikan.